Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Bogor yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Juanda jurusan pertanian pada selasa sore memblokir akses jalan menuju kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa menuntut pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Agraria yang dinilai merugikan para petani, karena masih kurangnya kebutuhan pertanian dan impor pertanian terus menerus. Selain itu, mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aksi solidaritas para mahasiswa di Jakarta yang sedang menyuarakan aksi unjuk rasa tentang RUU KUHP, Permasyarakatan, dan KPK yang akan disahkan DPR karena hal ini akan banyak membebani masyarakat. Sistem peraturan PL2B ini sangat bahan cambuk lah untuk masyarakat karena dari segi peraturan-peraturan pun dari Undang-Undang No. 11 tahun 2018 kemarin ini menetapkan bahwa peraturan ini harus menerapkan gitu kan karena dari kota Bogor sendiri kebutuhan yang dibutuhkan untuk masyarakat Bogor itu akan sudah berkurang karena 56 persen, 65 persen itu baru terpenuhi gitu kan sisanya itu adalah sistem impor dan maka dari itu kita selaku mahasiswa pertanian tertanggir untuk menggerakkan kembali meningkatkan kualitas ataupun kebutuhan mahasiswa yang ada di, eh apa, prakir yang ada di Bogor ini. Akibat unjuk rasa tersebut, Jalan Raya Tegar Beriman Pemkap Bogor macet hingga 5 kilometer. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.